Intro Ya, serah tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel berbintang di Provinsi Riau tercatat mengalami penurunan Dari data BPS Riau, pada bulan Agustus 2022, TPK Hotel berbintang di Riau berada di angka 38,88% atau turun 0,44 poin dibanding TPK bulan Juli sebesar 39,32% Tingkat penghunian kamar atau TPK berupakan salah satu indikator yang dapat mencerbinkan tingkat produktivitas usaha jasa akomodasi Jika TPK besar dan cenderung mendekati 100%, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar kamar laku terjual Dari data BPS Riau, TPK Hotel berbintang di Provinsi Riau pada bulan Agustus 2022 sebesar 38,88% Angka TPK ini memperlihatkan pada bulan Agustus 2022 dari setiap kamar yang disediakan oleh seluruh hotel berbintang yang ada di Provinsi Riau Setiap malam, sebanyak 38% sampai 39% dari total kamar diantaranya telah terjual Jika dilihat dari data, angka TPK tersebut mengalami penurunan sebesar 0,44 poin dibandingkan angka TPK Hotel berbintang pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 39,32% Sebaliknya, jika dibandingkan dengan TPK periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 30,49%, maka TPK pada bulan Agustus 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,39 poin Secara keseluruhan rata-rata, tamu yang menginap di hotel berbintang pada bulan Agustus 2022 mencapai 1,39 hari atau naik 0,03 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,33 hari Danata dan Rezeki Eka Putra melaporkan